Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Anissa Rocha Di video kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis senyawa Tepatnya kita akan membahas soal-soal yang ada pada halaman 155 Buku Cetak IPA kelas 8 Kurikulum Merdeka Bab 5, Unsur, Senyawa, dan Campuran Sebelum mulai ke soal, yuk kita bahas dulu apa sih senyawa itu Senyawa adalah zat yang dibentuk dari penggabungan dua atau lebih unsur Dengan kata lain, unsur-unsur akan bergabung menjadi sebuah senyawa Kita ambil contoh unsur Na Natrium dan unsur Cl Chlorida Apabila keduanya digabung, maka akan membentuk senyawa Na Cl atau Natrium Chlorida Senyawa-senyawa ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis Yaitu organik dan anorganik Cara membedakan keduanya tidak sulit loh teman-teman Secara umum, senyawa organik bersumber dari makhluk hidup Unsur penting yang ada pada senyawa organik ini adalah C atau Karbon Sedangkan senyawa anorganik tidak bersumber dari makhluk hidup Senyawa ini dibangun oleh atom-atom unsur logam Dimana unsur logam ini berikatan dengan atom non-logam ataupun atom logam lainnya Kita mulai ke pembahasan pertama ya Di sini teman-teman diminta untuk mengkategorikan kelima senyawa yang ada sebelumnya Apakah termasuk senyawa organik atau anorganik Yang pertama, senyawa air atau H2O Air adalah senyawa yang terbentuk secara alami dan tidak berasal dari makhluk hidup Maka dari itu, air termasuk ke dalam senyawa anorganik Yang kedua, senyawa gula Nah, senyawa gula ini termasuk ke dalam kelompok senyawa organik Kenapa? Karena, seperti yang kita ketahui, gula dapat dibuat dari berbagai sumber Misalnya tebu, mira, dan kelapa Karena bersumber dari makhluk hidup itulah, maka gula termasuk senyawa organik Yang ketiga, senyawa garam dapur Ada berbagai jenis garam Salah satunya yang paling sering kita temui sehari-hari adalah garam dapur Yang ada di dapur kita masing-masing Nah, garam dapur ini berasal dari air laut Air laut bukan makhluk hidup Sehingga garam dapur kita kategorikan ke dalam senyawa anorganik Yang keempat, senyawa vitamin D Vitamin D mempunyai nama lain talsifero Vitamin D ini dapat berasal dari berbagai jenis ikan laut Jamur, kuning telur, dan juga susu Maka dari itu, vitamin D termasuk ke dalam senyawa organik Senyawa yang terakhir, magnesium hidroksida Magnesium hidroksida adalah senyawa yang digunakan sebagai obat peredah sakit lambung Magnesium hidroksida ini terbuat dari apa? Senyawa ini terbuat dari proses pengendapan larutan magnesium Ataupun pengendapan air laut Nah, bisa kita simpulkan dari asal magnesium hidroksida ini Kalau senyawa itu termasuk ke dalam kategori senyawa anorganik Itu dia jawaban dari soal yang ada pada halaman 155 Tentang senyawa organik dan anorganik Perlu dengar ya teman-teman Kalau jawaban berupa alasan yang ada dalam video ini Semuanya bersifat alternatif Agar lebih paham, teman-teman bisa mengembangkan dan mempelajari materinya lebih lanjut Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, tinggalkan komentar Bagikan video ini apabila dirasa membantu Dan subscribe channel kita Tribun Padang Sampai jumpa di pembahasan berikutnya Bye 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 Terima kasih.